Intro Rencana pembangunan tulisan TWA Lembah Harau semakin dikritisi banyak pihak Operator wisata di Bukit Tinggi mempertanyakan urgensi pembangunan tersebut Pasalnya tanpa ada tulisan pun, wisatawan sudah tahu dengan keberadaan Lembah Harau Menurut pengalaman mereka, wisatawan sangat takjub dengan keindahan alam Yang disuguhkan Lembah Harau Mereka khawatir keberadaan landmark itu akan mengurangi keindahannya Operator wisata ini menyarankan pemerintah lebih memaksimalkan sumber daya manusianya Dibanding menghabiskan anggaran untuk pembangunan fisik Saya rasa ini cukup mencegarai suatu warisan bumi yang merupakan kubing granik yang begitu indah Mungkin maksud kita ingin memperkenalkan Lembah Harau Tapi saya yakin wisatawan mancanegara, wisatawan domestik dengan melihat lembah-lembah yang ada di Kabupaten 50 Kota Mereka sudah tahu itu adalah Lembah Harau Bagaimana sih pemerintah itu bisa bersinergi dari segi peningkatan kualitas SDM yang ada di Lembah Harau itu sendiri Selama ini feedback dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya infrastruktur bangunan Masyarakat dijanjikan ini, dijanjikan itu, dijanjikan yang orientasinya dominan berupa fisik Sebelumnya berbagai unsur lapisan masyarakat menolak rencana pembangunan tersebut Mulai dari pakar geologi, pemerhati lingkungan hidup, hingga gubernur Sumatera Barat Terkait penolakan itu, Kepala BKSDA Sumatera Barat tak berkenan membahasnya Hal itu disampaikan saat menjawab permohonan tim liputan berita padang untuk konfirmasi Dalam unggahan di media sosial, BKSDA Sumatera Barat menyampaikan Rencananya untuk membuat tulisan raksasa di tebing harau Tulisan tersebut mempunyai panjang 45 meter dan tinggi 4 meter Dipasang di tebing dengan ketinggian 250 meter dari permukaan tanah Warga keberatan karena fungsi BKSDA adalah untuk menjaga kelestarian alam Bukan merusaknya dengan pembangunan fisik yang tak terlalu penting Dina Amrina dan Robi Ham melaporkan dari Bukit Tinggi dan Padang